Halo Sobat Dukcapil, kali ini kami dari tim reportasi lapangan di Sudukcapil Suargaloka sedang berada di SMP Negeri 13 Surabaya dimana saat ini sedang diadakan atau dilakukan sosialisasi KTPI bagi Kepala Sekolah SD Negeri Sesurabaya dimana nanti para kepala sekolah tersebut akan diedukasi tentang adanya program KTPI ini dimana KTPI sendiri merupakan suatu inovasi dari Dukcapil, Surabaya yang mana KIA atau Kartu Identitas Anak si murid sekolah tersebut nantinya akan bisa digunakan sebagai alat pembayaran mau tahu prosesnya lebih lanjut? Yuk kita ikuti bersama di dalam yang pertama adalah mendata siswa yang belum punya KIA siswa yang belum punya KIA direkab, tulis namanya dalam HIKNA setelah semua siswa semua murid sudah aktifasi KTPI petugas kantin yang akan kita daftarkan KTPI juga nah nanti syaratnya adalah tiap sekolah akan kasih sedada kantinnya kantin atau kooperasi siswa nah petugas kantin dan kooperasi ini nanti akan saya bantu buka rekening bank jatib lalu saya daftarkan sebagai mercen KTPI mercen KTPI ini istilahnya kayak tokonya di Telukuk selamat siang Pak Irin, selamat siang Pak Anton tadi Pak Irin saya lihat sedang menjelaskan tentang KTPI bisa dijelaskan maksud dan tujuan KTPI ini apa sih Pak Irin? jadi KTPI ini adalah mengedukasi siswa untuk melakukan transaksi cashless kalau selama ini uang jajannya selalu dikasih tunai orang tua kan juga gak bisa kontrol ya Pak Anton ya hari ini uang jajannya dibuat apa aja kita ada aplikasi bank jatim support dengan Pemkot menunjang aplikasi KTPI nah orang tua nantinya akan memberi uang jajan pada siswa dengan cara transfer ke nomor KIA berarti kayak e-money gitu ya Mbak? kayak e-money, jadi nomor NIK nya ini berubah virtual account jadi NIK si anak yang tercantum pada KIA itu berfungsi juga sebagai virtual account jadi persis ya sama dengan e-money itu tadi ya nah nantinya kalau misalnya sudah jajannya itu kan di kantin nih Pak nah jajan di kantin udah cashless petugas kantin akan minta KIA nya anak, KIA nya anak untuk transaksi jadi si anak gak perlu bawa uang turai lagi jadi praktis ya tinggal riskan gak ada lagi risiko misalkan, maaf Pak uangku hilang jatuh tadi betul, iya betul dan orang tua juga enak Pak, karena kalau aplikasi dia bisa memantau transaksi apa aja riannya anakku betul, jajannya apa kelihatan semua jadi misal ini saya kasih 50 ribu, anakku jajan apa aja ya mungkin ibunya kepo, ah tak lihat ah anak saya jajan apa aja nanti bisa terbaca ya nanti terbaca, kelihatan betul, serta ada limit hariannya jadi misal orang tua mau ngasih uang sapunya mingguan nah tapi perharinya bisa diatur oh bisa diatur? bisa diatur jadi misalkan diisi untuk satu minggu tapi perhari bisa diatur lagi limitnya ya bisa diatur, gitu lalu harapan kedepan dari Mbak Irin, target KTP ini gimana? jadi harapannya ini kan untuk sementara kita di sekolah-sekolah SD dan SMP yang negeri harapannya nanti seluruh Surabaya, baik itu negeri maupun swasta bisa menggunakan aplikasi KTPI tentunya hal ini pasti berguna ya, gak cuma di yang sekolah-sekolah negeri aja ya betul sekali sekolah-sekolah swasta pun tentu murid-muridnya perlu kita edukasi juga juga terkait cashless, kemudian nanti memanage keuangan seperti apa selamat siang Bu Mi selamat siang Bu, tadi saya lihat di bukan mengikuti sosialisasi dari Bang Jatim, dari Dispenduk kalau boleh kita ingin tahu Bu, tanggapan ibu terhadap rencana penerapan KTPI di sekolah Perak Utara III yang ibu bimbinin terima kasih kebetulan kita sudah kerjasama dengan Bang Jatim Bapak dari petugas Bang Jatim juga dari sekolah-sekolah sini yang paling tinggi jadi anak-anaknya menabung ya karena ada mungkin dari wali kelasnya juga ketika kegiatan menabung itu misalnya kita agendakan kan tiap menabungkan hari Kamis hari Kamis jadi Bang Jatimnya untuk mengantar pengutabungan itu hari Selasa oke tapi anak-anak hari Rabu sudah diimpulkan untuk menabung oh jadi dari pihak Bang Jatimnya jemput bola kemudian ternyata memang gayung bersambut ya animu siswa itu juga tinggi wah tentunya ini nanti harapannya pasti KTPI juga bisa berjalan dengan hancar gitu ya Bu ya jadi kita berharapannya anak-anak memiliki kutabungan-kutabungan semuanya jadi baru kita nanti melangkah untuk anak-anak bisa memiliki KTPI karena kita juga sedang pembenahan untuk kantin sekolah juga karena kan kantin harus punya rekening juga jadi kita masih pembenahan untuk terkait kantin sekolahnya juga jadi kita berharap anak-anak sudah siap nanti kalau seandainya nanti diperlakukan KTPI kalau harapan kedepannya gimana Bu terhadap penerapan KTPI ini tadi mungkin nantinya ke depan dari semua siswa ini baik yang saat ini sedang bersekolah maupun yang mungkin pada tahun ini akan mau masuk ke kelas satunya mungkin pada saat mereka sudah mulai di edukasi atau gimana Bu ya mungkin langsung akan ada edukasi biasanya kan ada apa itu kegiatan pertemuan dengan wali murid oh iya sih iya iya momen itu akan dimanfaatkan dengan speknya jadi kita berharap apa itu KTPI itu kan juga untuk memantau orang tua juga bisa memantau anaknya itu jajaran apa saja iya pengeluaran si anak bisa terpantau kemudian misalnya uang sekian apakah habis apa masih sisa nah itu orang tua juga bisa memanage iya mungkin bisa disampaikan juga risiko duit hilang gitu kan biasanya kan anak kecil ya namanya anak trader uangnya jatuh ya atau apa dengan KTPI ini harapannya nggak ada lagi risiko seperti itu ya Bu dan orang tua kan juga langsung nyambung dengan HP orang tua iya dengan akunnya orang tua ya iya dengan akun orang tua sehingga orang tua juga tahu apa yang dilakukan putra putrinya baik Ibu terima kasih atas penjelasannya tadi demikian tadi Sobat Duk Capil kita sudah mendapat sedikit informasi nih tentang rencana penerapan KTP di sekolah yang Ibu Umi ini pimpin ya demikian tadi yang bisa kita sampaikan sampai ketemu bye bye selamat menikmati